Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kedatangan seorang tamu Sebenarnya aslinya dari Medan Dia namanya Bung Hengki Bung Hengki ini habis Jalan-jalan Memberikan motivasi Trauma healing yang ada di Palu, Donggala Yang ada disana Dia mungkin mau cerita sedikit Tentang pengalaman kisah perjalanan Assalamualaikum Waalaikumsalam Agak mundur sini sedikit Kemudian kasih salam dulu pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Kita disini berhubung lagi di Jakarta ya Posisinya, kita silahkan alami dulu Dengan bah kita ini Mbak Jotander Yang lucunya saya berawal dari Jakarta itu disini Pertama-tama kali saya menghijakkan kota Jakarta itu Rumah inilah tempat saya Pertama kali Oke, aku lihat kok Kamu semakin ganteng Aduh Terima kasih Mas Jo Semakin ganteng dia Ini rambutnya bertambah Kamu Coba Lihatkan Gini-gini Ya, katakan Kalau kita sebagai Tertan ini Mas Jo ya Kalau kita tidak mengikuti Tret Maka kita tidak laku Wah Hahaha Laku Kita selalu memanjatkan doa kepada Tuhan Agar apa Tuhan selalu memberi kok Sampai saja Dan mencukupkannya Amin Selalu mencukupkan Nah, boleh sedikit cerita tentang kisah perjalanan Dari Jakarta menuju ke Palu Dunggala dan Mana? Dan Sigi Sigi Ya Bagaimana ceritanya Kok bisa Melancong ke sana Ini obrolan Obrolan ini saja Obrolan santai saja Awalnya kita itu Dari berbagai para pesulap Yang memang Terseleksi oleh Bang Andri Manan Pertama-tama kali itu Dilaksanakan dari HMSI dan Kemendikbud Jadi kita disana Melakukan program Trauma healing Untuk anak-anak sekolah SD Yang dimana itu Sekolahnya sudah pada hancur Jadi mereka itu belajar Di tenda-tenda Darurat Jadi waktu kita berjalan Pertama kali Itu dari Jakarta ya Itu memang Agak-agak sedikit Ya gimana Tantangannya Tidur ya Dan hampir telat Di pesawat Hampir telat kita Karena kita harus Packing-packing barang Terlebih dulu Jadi kita setelah Berangkat Jam lima Pagi subuh ya Kita berangkat ke Dari pesawat Bandara Soekarnoata Sampai tiba di Palu itu Sekitar jam Delapanan Nah Kita belum dapat Jeputan Menunggu waktu Sampai sekitar Lima belas Atau dua Tuh menit Menunggu jeputan Oke Sekarang yang ada disana Yang kamu Pikirkan Kamu Lakukan Itu apa saja Mungkin juga Apa yang kamu rasakan disana Kalau saya merasakan Ya sangat Terhati Terharu lah Ataupun Terhati Terharu ya Karena saya melihat Anak-anak itu Mereka itu masih Kecil-kecil Dan penuh masa depan Yang mereka harus kejar Dan raih Karena mereka itu adalah Pewaris negara kita ini Karena Mereka lah yang nanti Akan memisarkan negara ini Jadi Waktu saya begitu Melihat situasi Yang memang Medan perang Medan perang Kalau kita sebutkan Medan perang Kalau perjalanannya Medannya itu Memang Luar biasa tantangannya Di atas kuno Yang jalannya setapa Pas Pasan mobil Lebih dikit Kalau itu Ketika hujan Maka kita bisa Ketanam Dengan longsor Tapi kalau Melewati sedikit ban Ke kanan Bisa masuk ke jurang Karena tanahnya Tanah merah Sampai disitu Kita jam 5 Itu namanya Desa Lonsa Itu di atas Gunung Benar-benar di atas gunung ya Yang kita harus Target Supaya kita bisa Pulang malam Dan Sebenarnya juga Gak berani Ketika baliknya Jadi wakil kepala Suami kepala sekolah Perjuangan yang Sangat luar biasa Sekali Berikut tim Ada berapa tim Kita waktu itu Ada satu mobil Sekitar 9 orang Magiciannya ada berapa Untuk tim yang di longsa Satu orang Tapi kalau Semua kesemuruhannya Semuruhnya tim itu Sekitar ada 18 orang Atau 19 orang Nah itu memencar 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 Mana yang harus Dipanah Atau yang dituju Ya Karena sudah dititikkan Sama ke magic board Sendiri Oke Jadi magician kita Di satu tim itu Ada dua orang Dari Makassar Satu orang Namanya Masma Kayaknya indah sekali Saya lihat di Apa namanya Video-video Tentang kamu bermain Membuat anak-anak itu Respon Dan Luar biasa sekali Pertama-tamanya Kita itu bermainnya Dengan hati Lebih dulu Karena kita Melihat anak-anak itu Mereka itu Memang sangat Membutuhkan Hiburan Supaya mereka itu Menghilangkan Paranoidnya Jadi maka kita Pakai Terinspirasi Sekaligus Langsung Dalam situasi Yang kita bermain Bisa tiba-tiba Muncul Gagasan-gagasan Dalam permainan Yang kita Kolaborasikan itu Sehingga menjadi Anak-anak Terhibur Wih Luar biasa sekali Berapa lama Di sana Sekitar Dua minggu Kurang lebih Dua minggu Kangen dong Sama anak istri Lumayan Lumayan Tapi kan bisa Video call ya Bisa video call Tapi memang Sampai sakit juga Saya di sana Di sana Jaringannya bagus Kalau video call Kalau Telkomsel Bagus Tapi kalau Untuk 3 Nggak ada XL-nya ada Oke Mungkin Selamat juga Buat teman-teman Yang lain Saya ikut Bangga Turut Mendoakan Juga Keselamatan Kelancaran Yang ada Di sana Saya melihat Dari jarak Jauh saja Memperhatikan Bagaimana Mas Eng Mas Eng Dan yang lainnya Yang tidak bisa Saya sebutkan Terutama Buat Adrimanan Sahabatku Waktu kita ke Mendiput Kita ngobrol Ngobrol tentang Persulapan Salah satu Sahabat Terus Kemudian Pulangnya Bagaimana pulangnya Pulangnya pulang Kisah Yang lucu-lucu Yang lucu-lucu Waktu pulangnya Kita Itu Koto-kotoan Doang Kotoan Tapi Waktu kita Pas sore Itu Perpisahan Itu memang Satu tim Itu pada Sedih ya Sudah seperti Keluarga Cuma yang saya Lucuin banget Itu ada Pesulap kita Dari Makassar Memang pelawak Dan dia juga Lucu Dia 12 besar Juga pernah di Apa namanya Stand up comedy Di Indonesia Luar biasa Jadi waktu itu Kita Sama Bang Andri Dengan tim Itu Buat Ya Sharing-sharing Sambil lucu-lucuan Satu buah Apel Ketika itu Kita memang Belum makan Memang belum makan Pas memang Kondisi Kondisinya itu Memang lagi Belum dapat Jatah Mudah-mudahan Medisian Yang ada di Indonesia Itu Inspirasi Memberikan sesuatu Yang Luar biasa Dan memotivasi Untuk Warga kita Baik Sekarang Adri 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 Dan khususnya Yang saya Arahkan Bang Andri Kan juga Lagi ada Lebih dekat Lagi Ya Lebih dekat Cuma Saya bertanya Waktu kemarin Itu Belum Kata Bang Andri Biasanya Sih Kalau Program Proma Master Sih Mas Limbad Master Master Limbad Master Limbad Mempunyai Inspirasi Yang Sama Gak Apa-apa Sekali-Kali Kita Turun Ke Yang Seperti Itu Mudah-mudahan Saya Bisa Ikut Serta tapi ya sih gak apa-apa suatu saat saya coba rindu hal-hal seperti itu Henki tapi luar biasa sekali aku kasih selamat buat kamu mungkin apa namanya mewakili dari mana semua rekan yang terjun langsung ke Medan apa tadi? Palu Wah Medan Terima kasih semuanya Terima kasih Bang Henki yang jauh-jauh datang ke Jakarta Salam Magic